Ya kita ke informasi lain pemirsa, dua pilot Susi Air yang merupakan warga negara asing dan diduga positif menggunakan narkoba, Rabu sore menjalani pemeriksaan di laboratorium milik BNN. Keduanya akan menjalani pemeriksaan tes urin dan rambut. Hasil tes baru bisa diketahui 3 hingga 4 hari ke depan. Didampingi perwakilan maskapai Susi Air dan kepala BNNK Cilacap, Kedua pilot Susi Air yang merupakan warga negara asing ini tiba di kantor BNN Pusat, Cawang, Jakarta Timur. Pilot dan kopilot maskapai Susi Air yang positif menggunakan morfin saat tes urin di Bandara Tunggul, Wulung, Cilacap, Jawa Tengah ini berinisial BA, warga negara Belanda dan DA, warga Brazil. Menurut Deputi Pemberantasan dan Perindakan BNN, Irjen Arman Depari, Kedua pilot dan kopilot dibawa ke kantor BNN Pusat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dengan parameter yang lebih banyak seperti sampel rambut dan darah. Di laboratorium Narkotik BNN dengan indikasi yang bersangkutan menggunakan narkoba. Oleh karena itu, kedua orang ini yang bekerja sebagai penerbang akan tidak lakukan pemeriksaan awal untuk menentukan dan mencari barang bukti. Apakah yang bersangkutan hanya sekedar memakai atau juga lebih dari itu. Sementara itu, hasil pemeriksaan pilot dan kopilot maskapai Susi Air tersebut baru bisa diketahui dalam waktu 3 hingga 4 hari ke depan. Rio Manik, MNC Media, Jakarta